Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Biarkan Tuhan bekerja dalam hatimu Kadang dalam kehidupan kita Kita mungkin pernah datang ke suatu tempat Yang masih gersang, belum ada penduduk di sana Dan ketika suatu waktu pembangunan mulai di sana Maka mulai ada rumah, mulai ada bangunan Dan tempat itu pun sedikit demi sedikit menjadi ramai Kalau seingat saya ya, dulu daerah Serpong ya Dulu daerah Serpong itu masih sepi katanya Kalau saya baca ya, kisahnya itu dulu hanya rawa, hanya hutan karet, hutan pinus di sana ya Belum ada penduduk Tapi sekarang ya, kalau kita lihat ke sana ya Itu tempatnya sudah ramai sekali ya Sudah banyak mal, banyak perumahan Dan banyak orang-orang Jakarta sekarang malah yang tertarik untuk tinggal di sana Itu dikarenakan ada orang yang mengerjakan tanah tersebut Jika tidak ada yang mengerjakan daerah tersebut Meskipun sudah 100 tahun lebih pun Ya daerah itu akan menjadi daerah yang gersang ya Tidak ada penduduknya Tetapi karena ada yang mau bekerja, maka itu melakukan suatu perubahan di sana Nah, karena ada yang mau bekerja, maka itu melakukan suatu perubahan di sana Nah, karena ada yang mau bekerja, maka itu melakukan suatu perubahan di sana Di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kitab Filipi Rasul Paulus menggunakan analogi bahwa Tuhan bekerja di dalam hati kita Tuhan tidak membangun bangunan yang kelihatan oleh mata Tetapi membangun bangunan yang tidak terlihat, yaitu iman dan keselamatan kita Kita sama-sama buka dari Kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6 Kita lihat Filipi pasal 1 ayat ke-6 Filipi pasal 1 ayat ke-6 saya bacakan Filipi pasal 1 ayat ke-6 Di sini, Paulus mengingatkan kembali bagaimana Tuhan bekerja di kota Filipi Bahwa gereja dapat berdiri di sana karena pekerjaan dari roh kudus Dan ini juga terjadi pada diri kita, saudari pada saat ini Tuhan juga telah memulai pekerjaan di dalam diri kita Dan Tuhan akan menyelesaikannya Apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita Dan bagaimana Tuhan menyelesaikannya Pada sore hari ini kita akan membahas tiga poin ya, tiga hal Yang pertama, Tuhan menggerakkan kita untuk percaya kepadanya dan menerima injil Tanpa Tuhan yang menggerakkan kita Sebenarnya sulit ya bagi seseorang untuk dapat datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya Kita sama-sama buka dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-3 Kita lihat Kelingdor Censu 12 ayat ke-3 Kitab 1 Korintus pasal 12 ayat ke-3 Saya bacakan Karena itu aku mau meyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata Terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus Disini Paulus tahu apa yang menyebabkan seseorang percaya kepada Tuhan Yaitu karena roh kudus yang bekerja Kita tahu Paulus sebelumnya adalah seorang farisi Dia sangat menentang ajaran kekristianan Siapapun yang mencoba untuk menginjili dia atau berargumen dengan dia Maka dia tidak akan mau percaya Tetapi kemudian dia dapat percaya kepada Tuhan Yesus Dan akhirnya dia dapat menjadi rasul Rasul yang besar dan dapat memberitakan injil ke berbagai tempat Paulus sadar bahwa itu adalah pekerjaan daripada roh kudus yang bekerja di dalam dirinya Tanpa roh kudus maka tidak ada orang yang dapat datang kepada Tuhan Yesus dan dapat percaya kepadanya Ketika kita berbicara tentang kota Filipi kita akan melihat dulu di mana letak kota ini berada Kota Filipi adalah di bawah kerajaan Roma dan berada di dalam Provinsi Makedonia Filipi adalah kota yang sangat penting dan saat ini diperkirakan lokasinya ada di Eropa Sebenarnya Paulus dan rekan seperjalanannya tidaklah merencanakan untuk pergi ke sana Tapi roh kudus yang memandu mereka Kita sama-sama buka dari kitab kisah para rasul Pasal 16 ayat 9-10 Saya becahkan kitab kisah para rasul pasal 16 ayat 9-10 Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya Katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan injil kepada orang-orang di sana Di sini dijelaskan bahwa roh kudus yang memberitahu Paulus dan rekan-rekannya untuk pergi ke Filipi, ke Makedonia Pada malam hari Paulus tertidur dan dia mendapat mimpi, dia mendapat penglihatan Dia melihat seseorang dari Makedonia Dari mana dia tahu? Mungkin dari pakaiannya ya Mungkin orang-orang di sana memakai suatu pakaian tertentu Yang menjadi ciri khas Sehingga Paulus tahu bahwa itu orang Makedonia Dan di dalam penglihatan itu orang Makedonia itu berkata Datang, datanglah kemari, tolonglah kami Tentu tidak semua mimpi atau penglihatan itu berasal dari Tuhan Tapi ketika mimpi atau penglihatan itu terjadi pada waktu yang telah ditetapkan Dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Tuhan Maka itu adalah berasal daripada Tuhan Kalau kita baca ayat sebelumnya Sebenarnya Paulus dan rekan-rekan ingin pergi ke tempat lain Di ayat 7 ya, Kisah Parasul 16 ayat 7 Dikatakan bahwa roh Yesus tidak mengizinkan mereka Tentu pada saat itu Paulus juga menjadi bingung ya, kemana mereka harus pergi Dan pada malam harinya dia mendapat mimpi ini, penglihatan ini Maka tahulah Paulus bahwa itu memang adalah kehendak daripada Tuhan Ruh Kudus bekerja di dalam hati Paulus Meskipun saat itu dia tidak memiliki rencana Kadang-kadang di dalam kehidupan kita Kita memiliki banyak rencana yang kita pikirkan, kita tetapkan Tetapi Tuhan selalu dapat merubah rencana kita Karena kita hanya dapat melihat yang di depan mata Tetapi Tuhan mampu melihat jauh ke depan Dia tahu apa yang terbaik untuk kita Kita hanya dapat mengikuti pimpinan daripada Ruh Kudus Kita hanya dapat mengikuti petunjuk yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Filippi disebut juga sebagai Kaisaria Filipi ya, kota yang besar Karena pada abad pertama Masehi, kota ini sudah menjadi sangat maju Karena lokasinya yang sangat strategis Karena lokasinya yang sangat strategis Ada kamp militer di sana dan tentara Romawi juga ditempatkan di sana Tentu banyak bisnis yang terjadi di sana, banyak kebudayaan di sana Meskipun saat ini kota tersebut hanya tinggal reruntuhan Tetapi nilai-nilai kebudayaan warisan yang ada di sana itu masih dapat terlihat Dan 2000 tahun yang lalu Roh Kudus, Roh Tuhan menggerakkan Paulus dan rakan-rakannya untuk memberitakan Injil ke sana Tetapi tidak ada orang Kristen di sana Bagaimana mereka bisa mengabarkan Injil? Karena tidak ada orang Kristen di sana Bagaimana mereka bisa mengabarkan Injil? Roh Kudus yang memimpin mereka Kita buka Kitab Kisah para Rasul, pasal 16, ayat 11 sampai 13 Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini Suatu kota perantauan orang Roma Di kota itu kami tinggal beberapa hari Pada hari sabat kami keluar pintu gerbang kota Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi Yang sudah kami duga ada di situ Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ Dari firman yang kita baca Mereka juga sempat bingung beberapa hari apa yang mereka harus lakukan Tapi pada hari sabat Paulus mendengar bahwa ada beberapa orang wanita yang berkumpul di tepi sungai Di sana berkumpul para wanita Yahudi yang taat Mereka sedang berkumpul di sana Paulus datang dikatakan dia duduk dan berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ Jika kita melihat hal ini Paulus seorang yang sangat berani Ketika dia melihat seseorang yang dapat diberitakan Injil maka dia pun bersaksi untuk mereka Dan roh kudus bekerja Kita lihat ayat 14 Kisah Prarasul 16 ayat 14 Di sini roh kudus bekerja sehingga ada dikatakan ada seorang wanita yang mendengarkan Paulus dan hatinya terbuka Padahal yang mendengarkan Paulus bukan hanya dia Banyak wanita yang mendengarkan Tetapi roh kudus bekerja dalam hati seorang wanita yang bernama Lydia Sehingga dia percaya kepada perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus Dan di ayat yang kelima belas dikatakan pada hari itu juga Lydia menyerahkan dirinya Bukan hanya dirinya tapi seisi rumahnya bersama keluarganya untuk percaya dan dibaptis Di ayat 15 dikatakan Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Marilah menumpang di rumahku Ia mendesak sampai kami menerimanya Bahkan sampai rela ya Dan menyerahkan rumahnya untuk dipakai untuk penginjilan daripada Rasul Paulus dan rekan-rekannya Sehingga jika ada yang bertanya kepada kita Siapakah yang pertama kali percaya di Eropa maka benih pertama adalah Lydia Banyak orang pada saat itu Tetapi tidak semua orang itu dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Paulus Ada yang hatinya keras Dia tetap tidak mau menerima apa yang firman yang disampaikan kepada mereka Tetapi ketika seseorang mau merendahkan hatinya Maka Tuhan akan bekerja di dalam diri dia Seperti yang terjadi pada Lydia Dia mengatakan bahwa inilah waktunya saya untuk menerima anugerah keselamatan Saya ingin mengenal Tuhan dengan lebih lagi Hanya perlu satu hari Lydia dan keluarganya dapat percaya kepada Tuhan Bukan berarti Lydia ini seorang yang ceroboh ya Berbuat sesuatu dengan cepat tanpa memikirkan konsekuensinya Karena kita tahu bahwa selanjutnya dia menjadi seorang Kristen yang demikian taat kepada Tuhan Dia banyak membantu jemaat-jemaat di sana Dan akhirnya rumahnya dapat berdiri sebagai gereja di kota Filipi Jika kita mau melembutkan hati kita Jika kita membuka hati kita Maka Tuhan akan bekerja Karena Tuhan hanya dapat melakukan bahagian Tuhan Tetapi apakah kita menerima atau tidak Itu harus dari keputusan kita sendiri Tuhan ingin menjamah kita Dia mengetuk pintu hati kita Apakah kita akan membukakannya untuk Tuhan Kita sama-sama buka kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 saya bacakan Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku Disini dikatakan bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus mengetuk pintu hati kita Berdiri di muka pintu Sampai berapa lama kita akan membiarkan Tuhan Yesus berdiri di muka pintu Beberapa orang membiarkan Tuhan Yesus menunggu selama satu hari Ada yang seminggu, ada yang sebulan Kemudian akhirnya mereka mengizinkan Tuhan Yesus untuk masuk Tetapi ada juga orang yang begitu keras hatinya Dia tetap tidak mau menerima kebenaran yang diberikan kepadanya Jika kita membiarkan Tuhan Yesus menunggu terlalu lama Kita mungkin akan kehilangan kesempatan tersebut Karena kita lihat pandemi ini ya Tidak ada yang menduga bahwa telah berjalan sampai dua tahun lebih Dan beberapa waktu yang lalu Bahkan gereja tidak dapat membuka tatap muka Sampai sekitar dua tahun Waktu yang sangat lama Kita mungkin berpikir Setiap saat saya bisa datang ke gereja Kapanpun saya mau saya bisa datang pergi ke sana Tapi jujur saja ya Sampai saat ini pun meskipun gereja telah tatap muka Kita tidak tahu sampai kapan bisa dilakukan Sampai kapan kita bisa melakukan persekutuan Sampai kapan gereja dapat melakukan baptisan Tidak ada yang tahu Saya sedikit kesaksian Waktu alam marhum Papa saya percaya kepada Tuhan Bapak sempat mengikuti katekisasi dari awal sampai akhir Dan setelah dia mengikuti katekisasi Akhirnya hati papa terjamah ya Roh Tuhan bekerja Sehingga papa bersedia untuk dibaptis Tapi saat itu kita dan keluarga Bingung ya Karena apa? Karena tidak bisa melakukan baptisan Masih masa pandemi Ancol masih ditutup Tidak tahu sampai kapan Sedangkan kondisi papa sudah tua Dan dia sedang sakit Hanya atas kasih karunia Tuhan Pemerintah sempat membuka dan gereja langsung mengadakan baptisan Papa ikut baptisan pertama di tengah pandemi tersebut Dan saya ingat tidak lama kemudian Dan pemerintah kembali menutup Sehingga tidak bisa orang datang ke Ancol Dan tidak dapat dilakukan baptisan Dan di bulan Desember Tiga bulan kemudian Papa dipanggil Tuhan Atas kasih karunia Tuhan Papa dapat dibaptis Kita tidak tahu Waktunya Untuk diri kita sendiri Kita pun tidak tahu Sampai berapa lama kita dapat hidup Jika Tuhan sudah menjamah hati kita Buka pintu hati kita Biarkan Tuhan untuk masuk Kita akan lanjut ke poin yang kedua Tuhan mampu menggerakkan kita Sehingga kita mampu untuk bersaksi Kita akan dimampukan untuk memberitakan Injil Kita buka kitab Filipi pasal 1 ayat 27 Kita buka kitab Filipi pasal 1 ayat 27 Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus Supaya apabila aku datang aku melihat Dan apabila aku tidak datang Aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil Ini adalah pekerjaan roh kudus yang kedua di dalam diri kita Yaitu menggerakkan kita di dalam satu pikiran Berjuang bersama-sama di dalam iman untuk Injil Tuhan Mungkin kita akan mengatakan bahwa Tidak mudah untuk memberitakan Injil Tetapi khususnya 2000 tahun yang lalu Itu sangat sulit sekali memberitakan Injil di dalam kerajaan Roma Memeritakan Injil pada saat itu bisa menimbulkan masalah Bagi diri orang yang mengabarkannya Bahkan bisa beresiko terhadap nyawanya Kita dapat bayangkan saat ini ya saudari ya Pada saat pemerintah meminta Agar tempat ibadah ditutup karena pandemi covid Maka gereja pun kita pun menutup Kita tidak melakukan tatap muka Ketika pandemi mulai turun Pemerintah pun mulai membuka Tempat ibadah sudah diperbolehkan untuk melakukan Ibadah tatap muka dan kita pun lakukan Tentu kita semua harus taat kepada pemerintah Tapi dapat dibayangkan 2000 tahun yang lalu ya Bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa Seseorang yang memiliki kepercayaan Kekristenan itu adalah sesuatu yang dilarang atau ilegal Jemaat yang beragama Kristen dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Mungkin semua yang dia miliki dapat disita saat itu Dan kemudian yang terburuk Kita dapat kehilangan nyawa kita Dalam kondisi demikian Sungguh sulit untuk dapat mempertahankan iman kita Tidak mudah Kalau kita ditanya pada saat itu berapa besar keinginan kita untuk memberitakan injil Mungkin hampir tidak ada ya Hampir mustahil mau memberitakan injil dalam kondisi seperti itu Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu roh kudus telah bekerja dalam hati para jemaat Tidak hanya mereka tidak takut kepada pemerintah Mereka terus memberitakan injil kepada siapa saja yang mereka temui Mereka terus bersaksi kepada orang-orang yang mereka kenal Orang-orang yang mereka lihat Mengapa mereka berani, itu karena roh kudus yang menggerakkan hati mereka Bahkan Rasul Paulus sendiri pun Tuhan lah yang bekerja di dalam hatinya Sehingga dia mampu memberitakan injil ke berbagai tempat Dan jika kita kembali ya Membahas tentang kitab Filipi Bagaimana awal mula pemberitaan injil di sana Akhirnya gereja dapat berdiri di kota Filipi Tetapi tidak lama kemudian penganiayaan mulai muncul Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara Karena mereka memberitakan injil Tuhan Apa yang terjadi kepada mereka? Kita buka kitab kisah para Rasul pasal 16 Kita buka kitab kisah para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 25 Saya bacakan kitab kisah para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 25 Juga orang banyak bangkit menentang mereka Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka Dan menderah mereka 23 setelah mereka berkali-kali diderah Mereka dilemparkan ke dalam penjara Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh 24 sesuai dengan perintah itu Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah Dan membelunggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat 25 tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Jika kita baca ya bagaimana apa yang Paulus dan Silas alami Mereka sungguh menderita Mereka dimasukkan ke dalam penjara Mereka juga dianiyaya Mereka dipukuli Dan mereka sampai diikat Di pasung Dalam pasungan yang kuat Kita dapat membayangkan ya Tentu saat itu mereka mengalami kesakitan Dan dalam kondisi sakit Mereka tidak punya kebebasan terbelenggu Jika kita yang berada pada kondisi itu Mungkin kita akan bertanya Kenapa, kenapa, kenapa Mungkin kenapanya itu banyak sekali Kenapa Tuhan ini izinkan terjadi dalam hidupan saya Saya memberitakan injil untukmu Mengapa engkau tidak memberkatiku Mengapa saya harus berakhir di dalam penjara Mengapa Tuhan tidak melindungi saya Sehingga saya dipukuli orang-orang Mungkin jika kita berada dalam posisi Paulus dan Silas Kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut Tetapi Paulus dan Silas kita baca Tidaklah bertanya Mengapa saya harus menderita Tetapi Paulus dan Silas Mereka memiliki sukacita Kegembiraan Mereka memiliki sukacita Mereka memiliki sukacita Mereka di tengah malam Mampu memuji Tuhan Mungkin ada pertanyaan Kenapa harus tengah malam memuji Tuhan Ada kemungkinan Tubuh mereka pada saat itu Sangat sakit Jadi habis didera Banyak luka-luka di dalam tubuhnya Mereka tidak dapat tidur Dan mereka yang dapat mereka lakukan pada saat itu Memuji Tuhan Mereka mengangkat suaranya dan memuji Tuhan di dalam penjara Dan bukan hanya memuji Tapi memuji dengan suara yang keras Sampai dikatakan bahwa orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Mungkin ini dapat dikatakan Ini adalah pujian yang paling indah Yang dapat dilakukan Yang dapat dipanjatkan oleh manusia Kepada Tuhan Bukan pujian ketika seseorang memakai pakaian yang bagus Yang indah di dalam aula gereja yang besar Lalu menyanyi dalam harmoni yang baik Bukan seperti itu ternyata Tapi ketika tubuh mungkin masih berdarah-darah Masih menderita sakit Masih sakit Merasakan sakit Dapat tetap memuji Tuhan Itu adalah pujian yang demikian indah Karena roh Tuhan Roh kudus yang menggerakkan mereka Untuk injil harga berapapun mereka akan lakukan Mereka akan bayar Dan karena hal ini Maka orang-orang di sekitar mereka menjadi tersentuh Kita tahu bahwa cerita selanjutnya Yalah Tuhan bekerja Terjadi gempa bumi Semua pintu-pintu penjara dan berlenggu terbuka Kepala penjara pada saat itu mengira Semua tahanan telah melarikan diri Dan ingin bunuh diri Tapi Paulus katakan Jangan sakiti dirimu Kita semua masih disini Dan akhirnya Paulus menginjili kepala penjara tersebut Dan kalau kita mau baca Pada malam itu juga kepala penjara Dan keluarganya percaya dan dibaptis Meskipun seseorang dalam kondisi yang berat Berada dalam masalah Berada dalam penderitaan Itu tidaklah menutup Bahwa mereka dapat bersaksi Memberitakan injil Untuk Tuhan Meskipun saat itu secara manusia Mungkin tidak ada orang yang mau melakukan Yang menderita untuk apa bersaksi Tetapi roh kudus lain menggerakkan mereka Jika kita bayangkan dengan kondisi kita saat ini Kita berada dalam kondisi yang sangat nyaman Dibandingkan dengan Rasul Paulus dan Silas Tapi kadang kita enggan untuk memberitakan injil Tuhan Kita takut nanti menyinggung perasaan orang lain Atau takut kata-kata saya salah nanti Atau nanti saya takut ditolak Atau saya malu Saya malu kepada diri saya sendiri Tetapi jika roh kudus Roh Tuhan sudah bekerja dalam diri kita Maka roh Tuhan akan memampukan kita Seperti juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas Dan apa yang mereka lakukan itu tersebar Sehingga orang-orang dapat melihatnya Dan mereka dapat semakin percaya kepada Tuhan Mereka juga melihat apa yang Paulus dan Silas alami Mereka juga tergerak untuk mau berani memberitakan injil Tuhan Kita dapat baca di kitab kisah para Rasul Pasal 16 ayat 40 Kisah para Rasul Pasal 16 ayat 40 Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ Dan menghiburkan mereka Berangkatlah kedua Rasul itu Dikatakan bahwa Paulus dan Silas pergi ke rumah Lydia Untuk memberikan semangat kepada saudara-saudari seiman di sana Dan yang terjadi setelah itu Gereja Filipi berkembang dengan begitu pesat Terus memberitakan injil Kita saat ini juga perlu Roh Kudus menggerakkan hati kita semua para jemaat Agar kita semua dapat bersaksi untuk Tuhan Kita buka kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13 Kita buka kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13 Saya bacakan Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13 Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu Bahwa apa yang terjadi atasku ini Justru telah menyebabkan kemajuan injil 13 Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus Di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus beberapa tahun kemudian Kembali menulis surat kepada gereja di Filipi Dan saat itu Rasul Paulus kembali berada di dalam penjara Tetapi bukan penjara di kota Filipi Dia sedang berada di tempat lain Paulus katakan bahwa Dia di penjara justru menyebabkan Injil dapat semakin tersebar Dapat menginspirasi banyak saudara-saudari seiman yang lain Sehingga boleh dikatakan Rasul Paulus mengatakan bahwa Sebenarnya dia di penjara itu baik untuk pekerjaan kudus Meskipun saat dia di penjara Dia tidak dapat memberitakan injil Tetapi dia dapat menginspirasi banyak orang Sehingga mereka semakin bersemangat Untuk memberitakan injil Tuhan Hari ini saudara-saudari Apakah roh Tuhan menggerakkan hati kita untuk bersaksi? Jika Tuhan telah menggerakkan hati kita Maka Tuhan yang akan memampukan kita Kita dapat membuat keputusan pada hari ini Apakah kita mau berjalan setiap hari dengan merasa terbeban Merasa hidup ini begitu berat Dan merasa aduh Kayaknya saya tidak bisa untuk memberitakan injil Aduh hidup saya demikian berat Saya tidak dapat melakukan ini Saya tidak dapat melakukan itu Tetapi ada beberapa orang Kristen yang hidup mereka begitu positif Saya ingin berbagi kepada orang lain Apa yang Tuhan telah berikan kepada saya Jika Tuhan menggerakkan hati kita Bekerja dalam hati kita Kita tidak perlu takut Karena Tuhan yang akan memampukan kita Jika Tuhan menggerakkan hati kita Pertanyaannya Apakah kita ingin mempunyai Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita Jika Tuhan menggerakkan hati kita Jika Tuhan masih menggerakkan hati kita Tuhan tidak mau berbicara Meskipun saat ini masih pandemi Tetapi kita masih dapat memberitakan injil Jika Tuhan masih mempunyai Jika Tuhan masih mempunyai ada orang yang mengatakan bahwa aduh karena pandemi ini saya gak bisa memberitakan tapi sebenarnya justru kondisi pandemi ini adalah saat yang tepat untuk memberitakan karena banyak orang merasa takut merasa kosong hidupnya merasa banyak kekhawatiran mereka perlu Tuhan Yesus karena kita dapat memberitakan Injil kepada mereka poin yang ketiga Tuhan dapat menggerakkan kita dan menjamah kita untuk memenuhi kehendaknya yaitu dengan merubah diri kita sendiri kita buka kita Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 kita Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 saya bacakan hai saudara-saudaraku yang kekasih kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan hanya seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya disini Rasul Paulus memberitahu saudara-saudara siiman disana bahwa apapun yang kamu lakukan apapun tindakan yang kamu perbuat itu adalah karena Tuhan Tuhan lah yang mengerjakan di dalam kamu ketika kita memiliki kekuatan tersebut di dalam hati kita maka kita dapat memiliki tekad di dalam iman kita kepada Tuhan kalau kita ingin memiliki resolusi di tahun yang baru di setiap tahun baru kita biasanya punya resolusi apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan dan tanpa terasa kita saat ini sudah berada di bulan Mei begitu cepat tapi sebenarnya apakah harus menunggu sampai bulan Januari untuk membuat suatu resolusi kapan waktu yang baik untuk berubah setiap waktu adalah waktu yang baik untuk berubah jika kita menemukan diri kita perlu perubahan maka lakukanlah dengan segera kita lihat ya tadi di Filipi pasal 2 ayat 12 ada kalimat yang bagus ada kalimat yang mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu tetaplah kerjakan keselamatanmu kadang kita terlalu menekankan bahwa keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan benar keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apapun ya itu gratis kita tidak perlu bayar dengan harga yang mahal membelinya untuk mendapatkan keselamatan tapi kita membutuhkan usaha seperti anak muda ya khususnya anak-anak pria mereka suka jika mereka dapat berotot yang pria-pria senang gitu ya kalau tubuhnya kekar untuk mendapatkan itu maka kita perlu berolahraga perlu latihan beban atau juga kita ingin menjadi pandai dalam suatu olahraga maka kita harus berusaha mungkin banyak orang yang mengagumi oh Michael Jordan, Kobe Bryant mereka pebasket yang hebat atau kalau yang suka sepak bola mereka suka oh lihat tuh Cristiano Ronaldo, Lionel Messi mereka pesepak bola yang wah begitu luar biasa atau kalau Ronaldo tidak menanggung tapi mereka semua memiliki satu kesamaan mereka bekerja sangat keras sehingga mereka dapat pandai di dalam olahraga tersebut ketika orang-orang sedang tidur jam 5 pagi, jam 6 pagi mereka itu sudah latihan mereka sudah latihan menembak mereka pun latihan-latihan dasar semua orang hanya melihat ketika momen mereka mendapat penghargaan wah luar biasa ya tapi tidak melihat ketika mereka bekerja keras berjelilah, berkeringat untuk mendapatkan itu semua semua orang hanya melihat oh dia ini memperoleh mendapatkan比赛 tapi tidak melihat dia bagaimana memperoleh bagaimana memperoleh jika untuk kesuksesan duniawi maka seseorang itu harus bekerja demikian keras bagaimana tentang keselamatan kita apakah kita mau berusaha untuk lebih keras lagi kita mau melakukan perubahan kita mau berusaha untuk mendapatkan keselamatan tersebut dan di ayat 12 juga dikatakan kerjakanlah dengan takut dan gentar kenapa takut dan gentar? jika kita tidak merasa takut bahwa jika saya tidak bekerja keras maka saya bisa kehilangan hal tersebut maka jangan-jangan kita akan kehilangan ya mungkin kita akan relax dan berkata oh tenang saja di masa depan saya pasti akan masuk ke surga kita tidak sadar bahwa sedikit demi sedikit jangan-jangan kita mengalami kemunduran iman kita makin hari jangan-jangan makin turun Rasul Paulus mengingatkan kita biarkan Tuhan bekerja dalam hati kita sehingga kita memiliki tekat memiliki iman agar kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan bagaimana mengejarkan keselamatan ini? mungkin kita bertanya seperti itu akan dibagikan satu poin Tuhan ingin membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus kita baca kitab Filipi pasal 1 ayat 21 kita baca kitab Filipi pasal 1 ayat 21 saya bacakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Paulus berkata bahwa hidupnya adalah Kristus mengapa dia dapat berkata demikian? Paulus tidak seperti itu sebelumnya Paulus adalah diri dia sendiri sama seperti saudara-saudari dan saya Paulus adalah diri dia sendiri sama seperti saudara-saudari dan saya kita masing-masing memiliki karakter kita sendiri pemikiran kita sendiri kebiasaan kita sendiri kita tidak sama seperti Kristus kita tidak sama seperti Kristus bahkan kita kadang sangat jauh atau kadang kita kebalikan bahkan dari Kristus contoh Kristus rendah hati dan lemah lembut kita orang yang mudah marah kita orang yang mudah marah Kristus sangat mengasihi Tetapi kita mementingkan diri sendiri egois bahkan meskipun kita telah menjadi percaya kita dibaptis dan kita telah melewati periode waktu jika kita melihat diri kita sendiri kita merasa kita masih tetap sangat jauh daripada Kristus tetapi Tuhan Tuhan lah yang bekerja di dalam diri kita Tuhan belum selesai belum menyerah untuk membentuk diri kita Kadang kita berkata ya oh kenapa ya kok si Anu ya kok hidupnya baik-baik aja ya padahal dia melakukan hal yang tidak baik dia tidak ke gereja lalu dia mengacaukan segala sesuatu di hidupnya tapi kok hidupnya kayak baik-baik aja ya ya itu mungkin Tuhan sudah menyerah terhadap mereka tetapi untuk diri kita Tuhan mungkin masih bekerja pada diri kita itu kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada diri kita seperti pematung yang sangat hebat pematung yang sangat hebat pematung yang sangat hebat dapat merubah batu yang besar atau marmer yang besar menjadi sebuah patung yang begitu indah ada seorang pematung ya yang terkenal yang bernama Michael Angelo sangat terkenal di zaman Renaisan salah satu maha karya yang dibuat adalah sebuah patung yang diberi nama Musa patung Musa sedang duduk sambil memegang sebuah buku ya buku hukum Tuhan mulai dari rambutnya jangkutnya tubuhnya semua dibuat begitu baik ya begitu lembut seperti asli bahkan otot-ototnya itu terlihat seperti asli padahal itu sebenarnya marmer batu yang keras dan sewaktu-waktu ada orang yang bertanya kepada Michael Angelo bagaimana kamu kok bisa membuat patung yang begitu indah seperti ini dari sebuah blok batu yang besar kamu bisa menciptakan sebuah patung yang demikian indah dan dia menjawab dengan sangat sederhana saya hanya membuang semua yang bukan Musa apa artinya? dia membuang semua bagian yang tidak terlihat seperti Musa maka muncullah Musa ini adalah jawaban yang bijaksana tentu dia dapat melakukannya karena dia seorang ahli jika kita atau saudari yang diberikan sebuah blok batu marmer yang besar kita tidak bisa membuat patung seperti Michael Angelo tetapi Tuhan mampu melakukannya Tuhan mampu membuang semua di dalam diri kita yang tidak sama seperti Kristus Mungkin di awal kita percaya kita mengatakan bahwa saya ingin mendapat berkat saya ingin diberkati oleh Tuhan tetapi apakah kita tahu setelah kita menjadi percaya maka Tuhan akan mulai bekerja di dalam diri kita Tuhan akan mulai mengubahkan diri kita memukul dengan keras untuk membuang bagian-bagian yang tidak mirip dengan Kristus kita merasakannya sangat menyakitkan mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi kepada saya mengapa Tuhan membiarkan aku dalam penderitaan karena dia ingin membuat perubahan besar di dalam hidup kita mungkin itu sakit penyakit mungkin itu kegagalan rendahkanlah diri kita rendahkan hati kita kadang Tuhan menggunakan pahat yang kecil untuk menyempurnakan bagian-bagian tertentu ada perubahan kecil di dalam karakter kita yang Tuhan ingin ubah tapi ketika sedang dikerjakan itu bukanlah hal yang mudah untuk kita kita baca kitab Galatia pasal 2 ayat 20 kitab Galatia pasal 2 ayat 20 saya bacakan namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku ketika kita membaca ayat ini kita seringkali merasa bahwa oh ini tentang mengartikan kasih karunia Tuhan yang menyerahkan dirinya untuk kita tapi kalau kita lihat ya di ayat sebelumnya di bagian akhir dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus Galatia 2 ayat 19 Tuhan telah mati untuk kita maka kita harus disalibkan bersamanya disalibkan bersamanya artinya kita harus membuang bagian-bagian di dalam hidup kita yang tidak sama dengan Kristus kebanggaan kita, kesombongan kita, keinginan kita, cintakan uang semua yang tidak terlihat sama seperti Kristus karena itu alangkah baiknya jika setiap hari kita dapat bertanya apakah saya telah menjadi seperti Kristus? jika kita bercermin kita bertanya apakah Kristus telah terpancar di dalam kehidupan saya? apakah ketika saya berbicara saya telah berbicara seperti Kristus? apakah Tuhan Yesus begitu serapah? apakah Tuhan Yesus begitu mementingkan dirinya sendiri? apakah perkataan Tuhan Yesus dapat membuat orang lain menjadi kesal? setiap kali setiap kali kita bertanya kita membiarkan Tuhan untuk memahat bagian di dalam diri kita yang tidak sama seperti Kristus tentu kita tahu bahwa bagian yang terpenting agar kita dapat mengerjakan pekerjaan ini adalah kita harus berdoa berdoa di dalam roh kudus benar-benar menyerahkan diri kita agar Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita ada sebuah kalimat yang bagus saya berdoa karena kebutuhan yang mengalir keluar dari diri saya sendiri sepanjang waktu baik ketika kita bangun maupun sepada saat kita tidur itu tidak mengubah Tuhan tetapi itu mengubah saya intinya adalah doa bukanlah untuk mengubah Tuhan tetapi untuk mengubah diri kita sendiri kita selalu berpikir bahwa doa adalah untuk mengubah Tuhan benar bukan? Tuhan tolong dengarkan saya berikan saya ini Tuhan berikan saya itu Tuhan doa saya bisa menggerakkan surga doa saya bisa menggerakkan hati Tuhan sebenarnya tidak seperti itu doa yang sebenarnya adalah membiarkan Tuhan membiarkan roh kudus mengubah diri kita mengubahkan batin kita mengubahkan apa yang ada di dalam diri kita seringkali saat kita berdoa kita salah tujuan kita berdoa karena kita ingin mengubah Tuhan atau kita berdoa atau kita berdoa tolong Tuhan ubahkan istri saya Tuhan tolong Tuhan ubahkan anak-anak saya Tuhan tolong Tuhan ubahkan suami saya tetapi bukan itu tujuan kita harus mohon kepada Tuhan Tuhan tolong ubahkan saya apakah ada bagian di dalam diri saya yang Tuhan tidak suka? Tuhan saya adalah karyamu gunakan pahatmu gunakan palumu untuk membentuk saya seperti yang kau inginkan membuang bagian-bagian yang tidak mirip dengan engkau kita kembali membaca kita Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 sebagai penutup kita Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 saya bacakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus disini dikatakan bahwa Tuhan belum selesai bekerja pada diri kita Tuhan masih bekerja dikatakan sampai Kristus datang Tuhan menjamah kita agar kita dapat percaya kepadanya Tuhan bekerja di dalam kita mengubahkan kita sehingga kita berani untuk bersaksi untuk Dia Tuhan Tuhan bekerja di dalam diri kita agar kita dapat mencintai Tuhan dengan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan bekerja di dalam diri kita agar kita mau merubah diri kita sendiri agar menjadi menyerupai Kristus agar kemuliaan Tuhan dapat ditunjukkan melalui kehidupan kita anak-anaknya biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan amin 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 terima kasih